Halo guys, misalnya kalian kebingungan mau top up game dimana disini aku menyarankan kalian menggunakan jasa Epic Top Up selain karena fast respawn ya untuk CS nya ini harganya juga jauh lebih murah guys daripada kalian top up in game disini juga ada game-game terbaru ya yang ini yang lagi viral sudah ada Forsaken World 2, ada FK Journey, ada X-Ompire yang baru keluar ya ini kalian bisa top up disini cara top up nya gampang, kalian pilih aja gamenya ambil contoh X-Ompire silahkan kalian masukkan di user ID kalian, server sama nickname lalu setelah itu pilih nominal yang bikin kalian beli lalu setelah itu milih mode pembayaran BCA paling murah, tapi kalau mau praktis kira saja gak terlalu beda jauh ya, cuma beda 100 rupiah lalu setelah itu masukkan kode voucher Winkel untuk kode voucher nya bisa huru gede, bisa huru kecil, gak masalah lalu setelah itu jangan lupa masukkan nomor WA kalian setelah itu kalian pembayaran, konfirmasi ke nomor WA CS nya si Epic Top Up yang akan aku taruh di bawah seksip yang terselah itu ia bisa kurang di bawah seksip yang terselah itu akan kalian berhubung. seksip yang terselah itu silahkan ke nomor 2 seksip yang terselah itu Halo guys, saya Rune disini Jadi hari ini kita kembali ke konten Savanet 2 lagi ya guys ya Jadi pada video kali ini aku akan lanjut lagi Untuk bikin new bigot part 5 ya Tentang crafting guys Jadi disini akan aku jelaskan semua yang bisa kalian crafting di game ini Oke, cara pertamanya adalah kalian pencet ini ya guys ya Menu, terus kalian pilih ke bagian crafting Yang gambarnya unfill ya Sebelahnya fuse dan kodex Disini kalian pencet aja nanti akan ada banyak menu guys Oke, jadi ini mungkin kalau kalian pemain baru agak bingung ya Soalnya terlalu banyak menunya Jadi disini akan aku persingkat aja Permudah ya, biar kalian mengerti guys Oke, jadi yang pertama-tama ada favorit Favorit itu adalah Kalian bisa nandain Barang-barang apa yang kalian crafting setiap hari Atau yang kalian sering crafting guys Biar gak kelupaan Oke, daripada kalian scroll-scroll ke bawah Itu kalian bisa langsung pencet di favorit keluar semua guys Ambil contoh ya guys ya Aku mau nandain yang weapon Nih, yang weapon Nih, ini aku hilangin dulu ya guys ya Nih, ini weapon ya guys ya Anggap aja aku mau nandain yang weapon yang paling bawah guys Soalnya kan kalian scroll-nya tuh jauh ya ke bawah Nih, anggap aja aku mau nandain yang ini Demik goddess great sword Nih, aku kasih bintang Dia akan keluar di favorit Nah, kayak gitu ya guys ya Untuk yang favorit Semoga bisa dia mengerti Kalau mau ngilangin Kalian pencet aja bintangnya Dia nanti akan hilang Oke, langsung kita pindah ke yang pertama ya Weapon Jadi disini adalah Tempat kalian crafting weapon Kalau hoki kalian bisa dapet super success rate Dapet yang bercahaya atau radian Ini kalian bisa cek di video tentang crafting ya Aku sudah jelasin tentang yang weapon ini Lalu setelah itu kita pindah ke yang exclusive equipment ya Exclusive equipment itu apa bang? Nah, yang ini aku kelupaan kemarin Jadi akan aku jelaskan disini guys Exclusive equipment itu kayak equipment tambahan Yang ngasih efek tertentu ke hero ya guys ya Jadi nanti akan ada dua Ada dua macem Yang satu tuh ini ya Jadi efeknya tuh cuma jalan Kalau dipakai sama hero itu Agap aja ini punyanya Theo Eh, punyanya Evan ya Namanya Theo Woodsword Dia ada exclusive attribute-nya multi-slash Jadi cuma bisa jalan Kalau dipakai sama si Evan ini guys Tapi kalau yang hero lain Dia nggak jalan untuk exclusive attribute-nya Tuh yang pertama guys Lalu yang kedua Itu ada yang Tipenya normal Normal exclusive equipment Jadi kalau yang normal exclusive equipment Semua hero tuh ada guys Ambil contoh ya guys ya Ini macem-macem ya guys ya Jadi ada efeknya tuh ada macem-macem Per hero tuh beda-beda Tapi disana kalian bisa milih Antara yang kiri atau yang kanan Ambil contoh Punyanya Theo Nih, dia kan nggak ada exclusive equipment Untuk dia sendiri Adanya yang normal Nah ini kalau misalnya crafting Itu isinya seperti ini guys Yang satu tuh ningkatin Attack and increase 12% Yang satu lagi ningkatin Single skill damage Dan AOA skill damage Nah kayak gitu Itu yang disebut dengan AE normal Yang satunya tadi AE exclusive Jadi untuk hero tertentu Nah kayak gitu ya guys ya Semoga bisa dimengerti Oke, cara craftingnya gimana? Jadi disini kalian perlu Vessel for the soul Nih, yang atas sendiri ya Vessel for the soul Ini kalian untuk crafting Vessel for the soul Kalian butuh purification crystal Sama steel Kalau steel ini Dapetnya dari FE ya Ini kalian crafting Dari scrap metal Kalau yang ini Yang batu hijaunya Yang purification crystalnya Itu dapet dari Rate yang 8 guys 8 player rate Yang bad blood Nah, dapetnya dari sini Oke ya, kayak gitu Lalu setelah itu Kalian bikin Terus kalian di plus 15 ya Untuk Ini Vessel for the soulnya Nih, kalian plus 15 Habis itu kalian masukin Ini Crimson Essence Gold Sama soulstone hero Yang mau kalian bikin Tuh, kayak gitu Itu nanti Dia akan jadi Ininya Akan jadi Exosive vacuumnya Tapi polos guys Nah, kalau misalnya Mod TC5 Itu kalian bikin ini Transcended soul vessel Kalau akan Akun baru Biasanya dikasih nih Botol-botol Nah, biasanya ada yang bingung kan Ini botol-botol Nah, ini Buat TC-in TC-in EE-nya Jadi, kayak gini Misalnya Punyanya Yonde Nah, ini TC5 kan Ini aku kayaknya punya D1 botol Nah, kayak gini guys Ini botolnya Anggep aja Aku mau TC-in Punyanya Wukong guys Wukong Nah, ini Kebetulan polos ya guys ya Aku pancet Transcend Dia pakai botol ini Akan langsung Naik Ya guys ya Kayak gitu Tuh Tuh, TC1 Usahain kalau hero-hero PVP Itu kalian bikin TC5 guys Oke ya Jadi, tapi jangan semua hero Kalian bikinin Soalnya yang batu hijau itu Nyariknya agak susah Yang ini Nih Kalau akun baru Mungkin nggak kerasa ya Tapi kalau kalian sudah bikin E-buahnya Seperti aku Itu akan terasa Lalu setelah itu Kita lanjut lagi guys Weapon sudah Eh, sudah armor Armor sama ya guys ya Seperti Ini Weapon Aku sudah bikin Kontennya juga Disini Kalian bisa bikin Equipment Terus habis itu Bisa bikin Ini Legendary Coast Helem Selection Box Jadi ini pasti jadi Ini sudah aku bahas juga ya Lalu setelah itu Bisa bikin Apa lagi ya guys ya Udah Kayak gitu aja Yang disini Jadi aku peradilan itu Bisa detail dengan Barangnya sama Atau dengan Menggunakan Botol putih Botol putihnya tuh Nggak bisa digrafting Dari sini Tapi di bagian MESC guys Bentar Kita cari Ya guys ya Nah Ini guys Botol putihnya Ini kalian pemain baru Juga bingung kan Ini buat apa Ini Itu buat TC Equipment Yang Radian Ambil contoh ya Bentar aku cek dulu Apa yang bisa Aku TC guys Ambilan contoh Punyanya Miho Miho Ini kan Radian Kan ada Cahaynya Itu kalian bisa Ternyata Menggunakan Botol ini Ya Ini Pokoknya Yang Namanya Armor Untuk Armor Kalau yang Weapon Untuk yang Weapon Ya gitu Ini Misalnya Bukan Baju Tangan Tangan Juga bisa Pokoknya Semua Armor Jadi satu Botolnya Tuh Kayak gitu ya Semoga Bisa Dimengerti Anggep aja Aku Terancen Ini guys Stage Satu Kalau yang Weapon Ada lagi Beda lagi Itu bikinnya Pake Light Crystal Lebih Banyak Di bagian MES Nanti akan Aku jelaskan Juga Kalau sudah Sampai Ke Yang Sini Nah Ini Kayak Gitu Oke Lanjut lagi Kita pindah Ke bagian ACC Nah Bagian ACC Untuk Crafting ACC Ini Kalau Crafting ACC Itu buat Buka Codec Sama Habis itu Kalau ACC Sebenernya Gak ada Yang Ini Gak ada Yang Bagus Kecuali Yang Ini Legendary Plus Earring Summon Voucher Ini Kalau Misalnya Kalian Mau Bikin ACC Radian Tapi Ini Dapatnya Random Jadi Gak Bisa Milih Aku Biasanya Kalau Yang Ini Kalau Yang ACC Itu Dapatnya Dari FE Aku Jarang Crafting Ini Soalnya Random Dapatnya Tidak Worth It Lalu Setelah Itu Kalian Bisa Bikin Ini Nah Kayak Gini Jadi Untuk ACC Haram Kalian Bisa Crafting Dengan Menggunakan Bijinya Anggep Aja Aku Mau Bikin Ini Guys Apa Yang Aku Butuh Ini Ini Pelatin Satu Nah Kalian Biasanya Biasanya Punyakan ACC Yang Gini Jadi ACC Yang Gak Radian Nah Kayak Gini Ini Bisa Kalian Ini Crafting Guys Nih Ntar Kita Cari Itu Dari Tadi Di Kalung Kan Amethyst Conten Platin Ini Conviction Nah Dari Itu Kalian Bisa Bikin Disini Menggunakan Forgotten Memory Dan Crafted Jewel Ini Kalian Bisa Crafting Disini Kalau Berhasil Kemungkinannya Satu Persen Langsung Jadi Radian Nah Kayak Gini Kalau Misalnya Gagal Dia Jadi Bijinya Nah Bijinya Ini Kalau 100 Kalian Bisa Jadi Langsung Pelatin Niklet Tuh Kayak Gitu Tadi Kan Pelatin Bentar Aku Carin Dulu Nah Kayak Ini Dari Bicinya Bicinya Ini Selain Dari Crafting Gagal Juga Bisa Beli Pake Point Guys Point Disini Point Arena Nah Itu Kalian Bisa Beli Harganya 100 Satu Bici Kalau Misalnya Kalian Tadi Keluang 50 Berarti Kalian Beli 50 Disini Eh Misalnya Kalian Kepingin Ngebet Tapi Saranku Kalau Yang Point Arena Kalian Simpan Buat Beli Ini Selector Tertap Equipment Farnis Ini Farnis Equipment Haram Jadi Kalian Tampung Setiap Bulan Beli Ini Kayak Gitu Ya Oke Untuk ACC Seperti Itu Semoga Bisa Dimengerti Terus Kita Pindah Lagi Ke Jewel Conversion Nah Jewel Conversion Itu Ini Untuk Reset Jewel Jadi Re-roll Jewel Jadi Kalian Bisa Cek Di Konten Ini Ya About Jewel Nah Itu Aku Sudah Jelaskan Juga Disana Lalu Disini Kalian Bisa Crafting Essence Of Change Itu Satu Bulan Sekali Dengan Kirmusan Essence 5000 Ini Jangan Sampai Kelupaan Guys Ya Ini Kalian Crafting Disini Untuk Reset Jewel Yang Mythic Itu Kalian Butuhnya 200 Ya Essence Of Change Kayak Gitu Essence Of Change Juga Bisa Dapat Dari Ini Guys Beli Di Ini General Shop Punyanya Miss Nah Kayak Gini Jadi Yang Batu Ijo Itu Kalian Beliin Essence Of Change Jangan Dibeli Macem Macem Pergotan Memory Masih Bisa Di Farming Tapi Kalau Essence Of Change Itu Gak Bisa Jadi Batu Ijo Dari Miss Kalian Beliin Essence Of Change Kayak Gitu Lanjut Lagi Kita Jawa Conversion Sudah Off Off Ini Untuk Bikin Off Off Itu ACC Keempat Jadi Nanti Off Itu Ada Tiga Macem Attack Defense HP Ini Attack Defense HP Kalian Bikin 1 1 1 1 Pertama Level 50 Dulu Kalau Hero Kalian Sudah 60 Kalian Upgrade Ke Globe Oke Gitu Ini Off Ini Globe Globe Cuma Bisa Dipakai Sama Hero Level 60 Tapi Dia Nanti Ada Efek Di PvP Kayak Gitu Ada Pv Attack Defense HP Ini HP Gede Soalnya Tiga Tipenya HP Kalau Misalnya Tipenya Attack Yang Gede Itu Attack Lalu Disini Juga Akan Ada Glob Haram Kita Sebutnya Kayak Gitu Nah Kayak Gini Ini Tapi Mahal Banget Tidak Disarankan Untuk Pemain Baru Soalnya Disini Kalian Harus Mengorbankan 3 ACC Haram Ini Aku Bikin Call Off Misalnya Ini Butuhnya 3 Sama Attack Off Akan Jadi Seperti Ini Ini Off Dia Ada Tambahan Pvp Damage 7% Kalau Sudah Jadi Glob Itu Nanti Tambah Lebih Gede Lagi Guys Bentar Aku Cari Ya Kel Dia Akan Nambah Pvp Attack Defend HP Ini Sama Seperti Glob Yang Biasa Tapi Akan Ketambahan Del Damage Increase 10% Untuk Yang Tipe Attack Kalau Yang Tipe Defense Dia Akan Nambah Receive Damage Decrease 10% Kalau Yang Tipe HP Dia Akan Nambah All Status Effect Resistant 7% Lanjut Kita Pindah Ke MSC MSC Ini Yang Paling Banyak Jadi Semuanya Ada Disini Yang Pertama Ini Untuk Bikin Mythic Enhanced Stone Batu Kuning Jadi Change Lebih Gede Kalau Bukan Batu Kuning Yang Ini Untuk Bikin Mythic Elixir Dengan Legendary Elixir Ini Dapat Dari Dungeon Nier Run Dapat Dari Dungeon Juga Legendary Enhanced Nah Ini Batu Merah Red Crystal Red Crystal Yang Tadi Buat Bikin Equipment Lalu Habis Itu Perifikan Crystal Ini Juga Yang Tadi Forgotten Memory Ini Forgotten Memory Ini Buat Bikin ACC Lalu Setelah Itu Twisted Memory Ini Twisted Memory Kayak Kermis Nessence Cuma Dia Langsung Seribu Jadi Satu Ini Bisa Kalian Pecah Juga Jadi Kalau Misalnya Kalian Bikin Kermis S Ini Bisa Pecah Ya Forgotten Memory Piece Kermis S S Lengkap Lalu Ini Destin Acessory Chess Sama Modern Nature Acessory Ini Kalian Crafting Setiap Hari Jadi Yang Disini Crafting Dengan 2 Juta Lalu Setelah Itu Yang Modern Ini Dengan Kermis S 100 Setiap Hari Kalian Ya Guys Kalian Crafting Yang Impressible Gak Usah Impressible Soalnya Pakai Ruby Guys Jadi Ini Gak Usah Oke Ini Untuk Bikin Destiny Ini Bijinya Dapat Dari Kotak Yang Tadi Itu Kota Yang Kita Beli Perhari Itu Ini Ini Yang Destiny Kalau Kalian Buka Dapatnya Seperti Ini Kalau Kalian Hoki Langsung Dapat AC Destiny Disini Begitu Yang Bagus Ini Kalian Ada Tambahan Legendary Sulton Sat Jadi Setiap Bari Beli Aja 2 Juta Lalu Yang Disini Dapatnya Ini Papijo Tuh Kayak Gitu Sama Ini Guys Terus Memori Buat Buat Bikin Forgotten Memory Kayak Gitu Lanjut Lagi MSC Sudah Terus Habis Itu Destiny Mode Legendary Hero Summon Ya Legendary Hero Summon Ini Tidak Berguna Ya Gitu Dapatnya Random Sama Yang Legendary Plus Juga Ini Tidak Berguna Juga Dapatnya Random Soalnya Tidak Bisa Pilih Habis Itu Legendary Elexir Rune Ini Pokoknya Ini Semua Bahan Bahan Dari Dungeon Semua Destruction Essen Batu Merah Ini Ini Harus Kalian Cari Ini Soalnya Butuh Buah Untuk Upgrade Pad Juga Lalu Setelah Ini Material Material Dapat Dari Dungeon Dungeon Nanti Kalian Bisa Jadi Yang Merah Nanti Yang Merah Buat Bikin Equipment Skip Skip semua Legendary Modification Ini Untuk Strategi Book Ini Itu Untuk Ini Reset Formasi Disini Formasi Nah Ini Straight Diversification Untuk Ini Jadi Disini Kalian Cari Opsi Yang Bagus Kalau Bisa Mentok Punyaku Yang Bagus Yang Fair Power Yang Fair Power Modifikasinya Bagus Jadi Yang Depan Wattek Speed 7% Tengah Mentok Belakang Mentok Tapi Saya Ini Fair Power Kenapa Nggak Infiltration Susah Carinya Untuk Yang Ini Stratag Modification Oke Lanjut Lagi Tadi Sudah Habis Tadi Sampai Mana Oh Stratag Gipuk Terlalu Disini Ini Farnese Weapon Sama Farnese Armor Ini Untuk Transcend Equipment Sama Transcend Weapon Jadi Kalau Kalian Kompen Baru Bingung Ini Dipakai Dimana Ini Untuk Transcend Transcend Equipment Equipment Harus Yang Legendary Plus Yang Radian Equipment Harus Yang Radian Ini Armor Ini Weapon Lalu Ini Scatter Untuk Dari PVP Untuk Pemain Baru Ini Kalian Nggak Bisa Bikin Juga Nggak Nggak Pake Sekarang Yang Scatter Lalu Yang Ini Ming Equipment Varnish Ini Untuk Ini Palu Sama Kakinya Ming Ini Butuh 1000 Untuk 1 TC Ini Breakthrough Stone Breakthrough Stone Itu Dari Ini Dari Dungeon Breakthrough Breakthrough Stone Ini Buat Ini PT Hero Sudah Kayak Gitu Lalu Ini Semuanya Perhentilan Kalian Bisa Bajak Bajak Sendiri Yang Ini Terus Ini Map Jangan Lupa Di Crafting Juga Terus Habis Itu Ini Sudah Ini Paling Yang Ini Universal Strategy Book Jadi Semuanya Kalian Convert Ke Yang Ungu Nanti Yang Ungu Buat Beli Liberation Stone Sama Upgrade Stone Convert Aja Ke Yang Ungu Semua Gitu Ini Buku Dapatnya Dari Raid Juga Semuanya Aku Convert Kesana Oke Kayak Gitu Untuk MSC Ini Kalian Bisa Bajak Bajak Sendiri Kalau Misalnya Kalian Ada Yang Gak Ngerti Kalian Chat Aja Di Comment Akan Aku Jelaskan Untuk Apa Lalu Setelah Itu Ada Relic Relic Aku Sudah Pernah Bikin Konten Nanti Nanti Aku Taruh Link Di Bawah Biar Kalian Mengerti Juga Ini Terus Habis Ada Path Source Conversion Nah Ini Jangan Sekali Kalian Gunakan Soalnya Disini Kalian Menggunakan Dube Dube Dari Path L Plus Ini Kebodohan Kalau Sampai Kalian Crafting Ini Jangan Sampai Digunakan Ini Penipuan Terus Habis Itu Yang Tiga Ini Adalah Event Jadi Yang Paling Bawah Path Source Conversion Habis Itu Yang Tiga Di Bawah Itu Adalah Event Jadi Yang Bakal Hilang Event Yang Bakal Hilang Crafting Yang Perlu Perlu Kalau Bisa Crafting Yang Ada Angka 7 Maaf Ada Tukang Bakso Maklum Habis Hujan Jadi Yang Ini Ada Gambar 7 Itu Backly Reset Jadi Kalian Crafting Setiap Minggu Semua Kalau Yang Perakun Kalian Crafting Aja Gak Masalah Juga Ini Pasti Berlebih Soalnya Kayak Kayak Gitu Meskipun Gak Kepake Di Crafting Aja Guys Sudah Semua Semoga Bisa Dimengerti Ini Soalnya Videonya Sudah Lama Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Di Like Di Comment Dan Subscribe Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Guys Bye Thank you Dadah Sampai 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 Sampai